Kenapa bajunya kok tidak pakai baju kalau soblong? Nah itu kalau kena pedangnya musuh brodol khususnya. Kudanya pun juga yang mahal. Karena membawa baju besi pedang sudah berapa beratnya. Nah kalau beli jarang yang pasar Sokhodono. Beletrek jarangnya. Maka kesombongan itu bukan karena itu tadi. Sehingga Abu Syed Al-Qudiri Ruan mengejar. Ya Rasulullah mahkobru. Kalau begitu apa definisi sombong ya Rasul? Rasulullah menjawab Al-Qudru batarul haq walqom tunas. Sombong itu adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah. Nih. Sombong itu kata Rasul Al-Qudru batarul haq walqom tunas. Sombong itu adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah. Dan meremehkan manusia. Dan ini saya temui di Yahudi dan Nasrani. Karena saya pernah di sana. Inilah keindahannya orang Islam itu berbeda dengan umat lain. Kenapa? Dalam Islam ini ada satu. Coba kalau kita lihat di surat 40 ya. Surat 4 itu surat Anissa. S25. Waman ahsanu dinam miman aslama wathahulillah. Wahhuwamuksil. Wattaba'am milata ibrahimah hanifah. Wattakodalahu ibrahimah kholilah. Rabbuna wa ta'ala berfirman begini. Siapa sih yang terbaik ini? Kecuali mereka yang berserah diri kepada aku. Makanya agama kita itu namanya Islam itu dari kata aslam. Aslam. Jadi berserah diri. Wahhuwamuksim. Kemudian dia berbuat kebaikan. Wattaba'am milata ibrahimah hanifah. Dan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai kekasih atau kesayangannya. Dua kesayangan beliau. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Makanya dalam sholat kita sambil disebutkan. Allahumma suri'ala sayyidina Muhammad. Wa'ala'ali sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Ibrahim. Wa'ala'ala Ibrahim. Disebutkan ini. Itu saking dua Nabi ini luar biasa. Allah sayangnya. Lalu umat Islam ini punya keistimewaan lagi dibanding umat lain. Kok bisa ngomong begitu saya? Saya pernah jadi umat lain sebelum saya Islam. 30 tahun Pak. Saya beragama Nasrani. 3 tahun gak beragama. Karena saya harus mencari. Sebab saya gak cocok waktu di sana. Gak cocoknya karena. Saya temukan beberapa banyak kejanggalan. Sehingga. Saya buruk waktu keluar itu. Satu harapan saya cuma mengharap ridho'anya Allah. Karena kalau kita lihat dari urutan para Nabi. Dari para Nabi. Di urutan para Nabi. Nabi Adam. Dalam surat Al-A'raf. Ayat 23. Itu beliau mengajarkan anak-anaknya. Mengajarkan dalam beribadah atau dalam memohon atau dalam meminta. Itu hanya kepada Allah. Tidak kepada selainnya. Jadi. Nabi Adam mengajarkan anak cucunya. Minta itu hanya pada Allah. Dan mereka mengatakan bahwa. Yang artinya. Keduanya. Mengajarkan. Ini maksud keduanya itu siapa? Nabi Adam dan istrinya Allah. Mengajarkan kepada anaknya. Ya Tuhan. Kalau engkau tidak mengampuni kami. Dan tidak memberi kami ampunan setar rahmat. Kami pasti rugi. Ampunan Allah. Dan rahmat Allah. Ini ridho. Jadi. Umat Islam itu punya kelebihan tersendiri dibanding umat lain. Kalau umat lain mohon maaf Pak. Kesombongannya banyak. Kenapa? Dosa kan pernah di sana Pak. 30 tahun. Bukti salah satu kesombongan. Saya ambilkan dulu dari Bukhari Muslim. Saat Abu Said Al-Khudri. Bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Makhobru. Rasul apa itu sombong Rasul? Rasul langsung mengatakan gini. Mangkana fikol bihi miskolu daratim mihiber layak ulul jenah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi saja. Kesombongan. Tidak akan pernah bisa masuk surga. Wih. Mereka tanya sobong. Rasul jawabnya. Mangkana fikol bihi miskolu daratim mihiber layak ulul jenah. Siapa yang punya kesombongan sebesar biji sawi saja. Dalam hatinya tidak akan pernah bisa masuk surga. Wih. Sahabat dapat ngomong begitu. Bingung Pak. Terus tanya. Ya Rasul. Kuda kami mahal. Bagus. Apakah kami sombong? Sahabat yang nanya. Ya Rasul. Baju kami mahal. Bagus. Ada lapisan besinya. Serat-seratnya. Apakah kami sombong? Sahabat lagi nanya. Terumpah kami mahal. Apakah kami sombong? Jawabannya Rasulullah begini. Inna loha jamil wa yuhibul jamal. Allah itu zat yang indah. Dan Allah menyukai keindahan. Rodok legoh sahabat. Jadi Pak. Kalau ada jamaah Pak. Pakai sandal lima juta. Ke Masjid Anur. Itu bukan sombong Pak. Wih. Lima juta. Bukan sombong. Itu tontonin duit-duit. Ganti duit gak bisa tukuh sandal lima juta. Nah kenapa terumpahnya para sahabat itu mahal Pak? Kalau pakai sandal sualu. Turun dari kuda. Peran. Pedot Pak. Kenapa bajunya kok gak pakai baju kalau soblok? Nah itu kalau kena pedangnya musuh brodol khususnya. Kudanya pun juga yang mahal. Karena membawa baju besi pedang. Sudah berapa beratnya? Nah kalau beli jarang yang pasar Sokhodono. Beletrek jarangnya. Maka kesombongan itu bukan karena itu tadi. Sehingga Abu Syed Al-Qudir Teruguan. Mengejar. Ya Rasulullah. Mahkobru. Kalau begitu apa definisi sombong ya Rasul? Kalau Rasul menjawab. Al-Kobru batarul haq walqom tunas. Sombong itu adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah. Nih. Sombong itu kata Rasul Al-Qudir. Batarul haq walqom tunas. Sombong itu adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah. Dan meremehkan manusia. Dan ini saya temui di Yahudi dan Nasrani. Saya pernah bisa. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton